Halo semua selamat datang kembali di seluruh YouTube kita hari ini kita akan ngebahas masalah yang baru-baru ini muncul terkait aplikasi sirekat yang digunakan oleh komisi pembelian umum dalam proses pemilu Mari kita telur suri permasalahan-permasalahannya dan kita cari lainnya tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu konten ini saya buat hanya untuk memberi pengetahuan pada teman-teman saja tidak ada maksud untuk menyatuhkan salah satu paslon yang sedang berkompetisi pada Pilpres 2024 dan tidak ada maksud juga untuk menjatuhkan komisi pemilihan umum sebelum kita melalui video ini pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke permasalahan ini saya temukan ketika saya sedang scroll-scroll YouTube short dan menemukan channel Gondom TV yang sedang membahas kejanggalan-kejanggalan yang ada di website KPU jadi mari kita tonton terlebih dahulu video-videonya di C1 Pak Adis mendapatkan 74 suara yang sah dan Pak Prabowo mendapatkan 123 suara yang sah Pak Banyar mendapatkan 8 suara yang sah ini di daerah Jawa Barat Bandung Balenda Manggahang TPS 026 tetapi rekap data yang masuk berbeda suara yang sah di daerah Jawa Barat Bandung Balenda Manggahang TPS 027 sangat banyak menggelumbungnya seharusnya di C1 yaitu 123 Pak Prabowo Ayo guys berharapkan di website KPU resmi yaitu pemilu2024.kpu.id di sini kami menemukan kesalahan rekapan walaupun hanya sedikit yaitu di wilayah Pemilial Jawa Barat Asik Malaya, Kibalom, Kisengpur, TPS 011 ini versi 16 Februari 2024 jam 12.51 kita lihat dulu ke satunya di sini ke satunya Pak Adis mendapatkan 56 suara Pak Prabowo mendapatkan 138 suara Pak Ganjar mendapatkan 29 suara di bawah sudah ada tangan tetapi kita lihat rekapannya 138 untuk punya Pak Prabowo akan tetapi di rekapan menjadi 178 bertambah 40 suara tidak ada edisi di website KPU lagi-lagi kami mendapatkan kesalahan rekap suara sah di website KPU resmi untuk wilayah pemilihan Provinsi di Papua Pata Jaya Pura bertempatan AB Pura Kelurahan Tim TPS 023 kita lihat di sini suara sah yang sudah direkap yaitu paswan 01 Pak Adis dapatkan 25 suara Pak Prabowo mendapatkan 490 suara dan Pak Ganjar 59 suara yang sudah direkap kita lihat di ke satunya di sini di ke satu Pak Adis mendapatkan 35 suara Pak Prabowo mendapatkan 190 suara akan tetapi direkap yang sudah direkap yaitu Pak Prabowo mendapatkan 490 suara ada kelebihan suara yang direkap ini versi 5 Februari 2024 jam 0041 lagi-lagi di website KPU resmi yaitu di wilayah pemilihan Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur Bikamatan Cianjur Kelurahan Samantudet TPS 0022 kita lihat rekap suara yang sudah Pak Anis dari Pak Selangkosanggatu mendapatkan suara 60 Pak Prabowo mendapatkan 870 suara yang besar dan Pak Ganjar 44 kita lihat rekap ke satunya ini versi 17 Februari 24 jam 11.30 untuk ke satu sendiri kita lihat di sini bagaimana Bagaimana KPPS kembali kami temukan kesalahan di web KPU resmi yaitu di TPS Bungkulu Bungkulu Tengah Pondok Kelapa Pasar Pedati TPS 005 kesalahannya yaitu Pak Anis mendapatkan suara 44 Pak Prabowo mendapatkan suara 259 dan Pak Ganjar Pasar 3 mendapatkan 24 suara kita cek di C1 nya Pak Anis benar sesuai 44 mendapatkannya Pak Prabowo 159 ini salah harusnya 159 tapi tertulis 259 dan Pak Ganjar dapatkan 24 seharusnya Pak Prabowo disini tertulis harusnya 159 ayo kembali kami menemukan kesalahan di website KPU resmi kami menemui kesalahan rekap suara sah yaitu di wilayah pembelian Sulawesi Utara Kota Manado Singkil suara Singkil 2 TPS 009 disini bisa kita lihat suara sah yang sudah direkap itu Pak Anis Pasar 08 mendapatkan 52 suara Pak Prabowo 635 suara dan Pak Ganjar mendapatkan 25 suara yang direkap ini versi 19 Februari 2024 jam 6 lewat 16 kita lihat yang satunya Pak Anis mendapatkan 52 suara Pak Prabowo mendapatkan 131 suara dan Pak Ganjar 25 suara tetapi punya Pak Prabowo 131 suara yang di C1 mendapatkan 635 suara di website KPU resmi kami menemukan kesalahan kembali di web KPU resmi di TPS Daerah Bungkulu Bungkulu Tengah Pondok Kelapa Sri Kuncoro TPS 004 kita lihat di sini oke di sini teman-teman pasti sudah lihat kejanggalan-kejanggalannya entah kejanggalan ini adalah hasil kesengajaan atau ketidaksengajaan saya tidak mau berpendapat di sini cuman di sini saya akan membahas dari sisi pemogramannya oke teman-teman bisa lihat di sini ini suara sah untuk paslon 1 32 suara sah untuk paslon 2 447 suara sah untuk paslon 3 itu 30 tapi yang anehnya itu di pada bagian bawah ini itu jumlahnya itu di bawah 400 ya jadi kalau teman-teman mau lihat yang paling bawah ini namanya apa saya buka website KPU nya saya kasih contoh saja yang gampang baik ada bagian yang tadi yaitu adalah jumlah pengguna hapilih dan pada bagian paling bawah ini adalah jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah lalu lalu ada jumlah suara sah berarti yang paling atas jadi kita lihat di sini di sini jumlah suara sahnya itu hanya 216 dan suara sahnya suara tidak sah itu hanya 5 dan total suara sah dan tidak sah ada 223 tapi yang anehnya di sini ada angka yang di atas 200 jadi ini secara logika ini sudah tidak masuk akal dan pada pemograman ini harusnya dapat dicegah jadi maksimal atau harus dapat dihitung sendiri jadi maksimal suaranya itu adalah 223 tapi kalau kita nanti lihat seperti di sini ada jumlah pengguna hapilih itu kita bisa jadikan atau kan jadi suara di sini atau suara di sini totalnya itu tidak boleh melebihi dari jumlah pengguna hapilih suara yang sah Pak Anies mendapatkan 32 Pak Prabowo Paswan 2 mendapatkan 447 Paswan 3 Pak Tanjar mendapatkan 30 suara sah kita lihat di form Komisi Pembinaan Umum lagi-lagi kami menemukan pelanggaran yaitu di TPS Sumatera Utara Kabupaten Angkat Kecamatan Wampu Setabat Lama TPS 018 kita akan cek rata yang sudah masuk 35 itu suaranya Pak Anies Pak Prabowo mendapatkan 725 dapat Pak oke saya scroll scroll ke bawah juga inti dari permasalahannya adalah seperti itu jadi gimana ya saya akan contohkan menggunakan sebuah aplikasi yang saya buat sendiri aplikasi sederhana sih tapi pada aplikasi ini saya akan menggambarkan bahwa kesalahan perhitungan itu seharusnya dapat disilter jadi jika ada perhitungan atau jumlah yang tidak sesuai dengan ada keganjilan itu tidak akan bisa ter-input oke oke disini saya sudah bikin aplikasinya ya teman-teman ya disini jumlah pengguna hafili saya misalkan akan 100 atau biar gampangnya 160 saja jadi nanti disini saya tidak akan membedakan jumlahnya disini saya akan mengisikan 50 untuk paslon 1 50 juga untuk paslon 2 50 juga untuk paslon 3 jadi biar teman-teman tidak menganggap saya ada keberpihakan pada salah satu paslon atau ketidaksukaan pada salah satu paslon jadi disini saya angkanya sama ratakan saja oke ketika dihitung ini harusnya sistem yang seperti tadi apalagi milik sampai itu sudah dapat menghitung atau memvalidasi sendiri disini saya ada tombol hitung nah hasil perhitungan ini hitung otomatis ya teman-teman ya jadi dari 160 suara karena disini dari 160 jumlah pengguna hafili dan disini ini setiap paslon memiliki 50 suara yang sah berarti disini jumlah seluruh suara sah itu seharusnya 150 dan jumlah suara tidak sahnya itu 10 160 total suara sah dan tidak sah itu 160 teman-teman bisa lihat disini ini beda ya 35 tambah 725 tambah 6 tapi jumlah suara sahnya 167 kan aneh oke jadi seharusnya dapat menghitung sendiri oke jadi bagaimana kalau misalkan disini suaranya setiap paslon memiliki 70 suara saya isi semua jadi 70 70 dari angka atau dari suara setiap paslon ini pasti melebih 160 160 ini ini adalah jumlah pengguna hak pilih misalkan seperti itu jadi ketika kita akan simpan atau hitung seharusnya dia tidak dapat menghitung maksud saya seharusnya dia tidak dapat menyimpan dan bisa memberikan notifikasi atau semacamnya jika terjadi kesalahan pada penginputan data saya akan tekan tombol hitung disini nah teman-teman lihat disini disini aplikasi saya menampilkan notifikasi jumlah suara sah melebihi jumlah pengguna hak pilih jadi data ini tidak akan dapat disimpan seharusnya aplikasi yang KPU itu memiliki sistem yang memvalidasi terhadap kesalahan perhitungan seperti ini setelah teman-teman teman-teman bisa lihat disini mungkin ini aplikasinya itu bukan dibuat oleh programmer yang seperti saya ya aplikasinya itu mungkin dibuat oleh programmer yang sudah malah melintang dimana-mana dia banyak pengalaman beda dengan saya ya yang hanya bisa bikin aplikasi-aplikasi sederhana aja tapi mungkin disini programmernya lupaan memasukkan validasi suara dan itu menjadi sangat fatal kenapa menjadi sangat fatal karena informasi ini ya informasi ini itu di akses oleh publik jadi kan teman-teman tau sendiri lah suara netizen Indonesia itu gimana ketika ada kesalahan apalagi banyak dan mencolok itu pasti akan ramai nah sebab itu sebenarnya permasalahannya dapat diatasi dengan sebuah validasi validasi-validasi sederhana saja karena ini tidak ada rumus-rumus yang rumit ya teman-teman hanya rumus pertambahan dan pengurangan sudah dapat memvalidasi inputan-inputan yang berupa angka mungkin itu dari aplikasinya yang kedua mungkin permasalahan dapat terjadi ketika ada serangan dari hacker kalau benar ini ada serangan dari hacker saya bingung ya gimana ngejelasinnya tapi yang jelas seharusnya untuk instansi pemerintah besar KPU apalagi ini mungkin instansi pusat seharusnya KPU memiliki anggaran tersendiri untuk membeli firewall atau bekerjasama dengan BSSN Badan Sibar Sandi Negara yang mereka itu fokus pada sistem atau keamanan cyber jadi tidaknya jika ada masalah masalah seperti itu itu dapat terantisipasi terlebih dahulu jadi sebelum datanya dipublik sebelum aplikasinya dipublish terpublik itu seharusnya aplikasi aplikasi seperti ini sudah mengalami atau sudah melewati pen test pen test yaitu penetration test jadi aplikasinya itu dicoba di hack dicari kelemahannya oleh orang yang kita bayar dan ketika kelemahannya atau backdoor atau apalah itu sudah diketahui itu dapat segera diperbaiki belum dipublish jadi untuk versi publisnya aplikasinya itu seharusnya sudah zero risk jadi bukan low risk atau high risk seperti sekarang ini jadi datanya itu bisa ngaco seperti ini hasil perhitungannya bisa sangat tidak sesuai oke saya udah bingung mau bahas apalagi tentang aplikasi ini tapi ya mungkin sedikit masukkan dari saya buat KPU sejaknya sebelum aplikasi ini dipublish sudah di test terlebih dahulu dan sudah di pen test terlebih dahulu jadi data-data yang muncul ini tidak akan membuat malu instansi komisi pemilihan umum Indonesia oke itu aja video dari saya semoga teman-teman suka dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye-bye terima kasih 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 terima kasih